. PSM Makassar akan melakoni laga tandang melawan Bali United dalam lanjutan pekan ke-19 Liga 1 2023. Tim Juku Eja bakal menggunakan skema serangan balik untuk meredam dominasi Serdadu Tridatu. Pertandingan Bali United melawan PSM akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Jumat 20 Januari 2023 mendatang. Kick-off dimulai pukul 17 Wita. Kita PSM punya pertahanan yang bagus. Cara bertahan sweeper atau sapu bola. Jadi PSM bisa menciptakan serangan balik cepat, kalau itu yang dilakukan PSM lawan Bali bisa kalah itu Bali, kata pengamat sepak bola Hanafim saat dikonfirmasi detik sosial. Hanafim menilai, PSM memiliki kans besar meraih kemenangan, jika memanfaatkan serangan balik. Pasalnya tim Juku Eja memiliki dua back sayap yang cepat dalam memanfaatkan ruang kosong di lini belakang Bali United. Karena Bali kalau menyerang dua fullbacknya itu pasti naik, jadi dia tinggalkan center back dua pemain belakang aja dia tinggalkan, ungkapnya. Mantan pelatih PSM itu menyadari, Bali United memiliki kedalaman skuad yang bagus. Permainannya pun cukup dominan di semua lini. Kualitas tim mungkin Bali lebih baik, tapi PSM masih bisa menang dengan punya motivasi lebih yang berada di puncak klasemen, paparnya. Saat ini, PSM kokoh di puncak klasemen Liga 1 dengan poin 37 dari 18 pertandingan dengan 10 kemenangan, 7 kali imbang, dan hanya sekali kalah. Sementara Bali United menempati posisi 4 dengan poin 33 dari 18 laga. Pada pertemuan sebelumnya, PSM berhasil menundukkan Bali United dengan skor 2-0, di Stadion Gelora B.J Habibie Parepare Jumat 29 Juli 2022 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!